Kashin Koji, pertemurannya kemarin melawan Ishiki memang menyisakan pertanyaan kepada para fans di mana dirinya sekarang Kemana si katak tersebut membawanya kabur dengan Kuchiyose pembalik Hmm, momen seperti ini sebelumnya pernah terjadi gak sih? Kuchiyose katak sendiri kita tahu hanya berada di satu tempat dalam sejarah dunia shinobi Dan dari bagian tiga tempat suci di era ninja Miyamoku-Zan adalah salah satu penghasil shinobi pengguna senjutsu terbanyak Nah, kemarin banyak yang nanya Apakah Koji selamat? Apakah dia sudah tidak bisa bergerak lagi karena tubuhnya hancur? Oke, kita bahas Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nasib Kashin Koji setelah pertempuran melawan Ishiki Osusuki Sejak awal pertempuran Kashin Koji memang sangat yakin bisa mengalahkan Ishiki Dimulai dari mengeluarkan dari tubuh pemimpin Karajigen Koji pada akhirnya sedikit terkejut dengan perkataan Ishiki Dimana Amado sendiri tahu betul jika Kashin Koji sebenarnya hanya ditugaskan untuk misi mengeluarkan dari tubuh biksu tersebut Dan ia tidak akan mampu menang melawan Ishiki dalam tubuh aslinya Itulah sebabnya Amado meminta perlindungan ke Konoha Dan orang yang sekarang menjaganya adalah Uchiya Sasuke dan Uzumaki Naruto Shihokage Tapi, Koji tetap menyembunyikan itu entah sebagai pengkhianatan atau sebaliknya Dan benar saja, ia memaksakan masuk ke Sagi Mode sempurna Yang kita pikir ini seperti Naruto atau Hashirama dalam mode Sagi tersebut Cepat gak perlu bantuan tetua kata Yah, meski kita tahulah ini adalah kloningan dari Jiraya Dan sudah dalam versi sempurnanya Hmm, tahu dah gimana cara Amado membuat pria bertopeng ini sangat luar biasa dengan kemampuan-kemampuan Jiraya Masalahnya adalah mata Ishiki tersebut berhasil mengeluarkan pilar super besar Dan langsung menyadukan ke tubuh Kashin Koji dan Bruak! Kashin Koji terkapar Dan dirinya mengatakan aku sudah tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi Tapi menariknya, sebelum Ishiki berbicara lebih dekat tiba-tiba Kuchiyose no Jutsu Katak besar tersebut muncul dan mengambil tubuh Kashin Koji Lalu kabur menggunakan Kuchiyose pembalik itu Momen ini sengaja dibiarkan Ishiki sambil ia penasaran Apa yang akan dilakukan Kashin Koji berikutnya dengan tubuh yang sudah hancur seperti itu Selepas peristiwa tersebut, kabar Kashin Koji sudah tidak ada yang tahu lagi Pertanyaannya nih, kira-kira kemana perginya katak tersebut membawa Kashin Koji? Hmm, pastinya kalau sebagian kita selalu menganggap tempat itu adalah Myobokuzan Karena katak rata-rata berasal dari gunung sunci tersebut Hmm, memang ada benarnya sih Tapi kita belum pernah diperlihatkan Kashin Koji menyinggung tempat tersebut Sebelumnya muncul ular besar merah dengan goresan di matanya Garaga yang terkenal juga mengenal Aoda Apakah kejadiannya akan dibuat mirip jika Gababunta sendiri akan mengenal Kuchiyose Kashin Koji ini? Dari segi ukuran sepertinya katak Kashin Koji ini juga terbilang memiliki badan yang sama dengan Gababunta Tapi iya kalau itu ke Myobokuzan Kalau enggak? Nah, mungkin jawaban lain kami pikir katak tersebut membawa Kashin Koji ke tempat jauh Di hutan atau semacamnya Jujur kita belum tahu juga sih Kemana pasti Kashin Koji diselamatkan oleh katak tersebut Dan apakah ia akan kembali lagi itu kemungkinan pasti akan iya Cuma yang menjadi pertanyaannya lagi Siapa yang akan menyelamatkan tubuhnya yang rusak itu? Apakah bisa pulih sendirinya karena sebagian besar adalah sains ninja? Hmm, sejauh ini hanya Amado lah yang bisa memperbaiki tubuh dari para anggota Ankara Karena secara tidak langsung Amado yang mengatur semuanya Itu misterinya yang akan kita tunggu di chapter selanjutnya Cuma sampai era Boruto ini Salah satu dari tiga tempat suci di dunia Shinobi kembali ditampilkan Dimana itu adalah Ryuchido Dimana di gua tersebut kita dihadirkan oleh sosok Hakuja Senin Dan para anak buahnya Nah, bakal menarik nih seandainya Miyoboku-Zen kembali ditampilkan Kita juga penasaran bagaimana apakah Gamamaru si Gamma Senin Masih hidup di era Boruto sekarang ini Lalu bagaimana dengan katak andala Naruto Gamma Kichi sekarang Miyoboku-Zen memang sangat identik dengan para karakter utama di kisah Shinobi masa lalu Dan menjawab pertanyaan soal banyaknya senjutsu dari gunung tersebut memang masuk akal sih Jika Miyoboku-Zen banyak membantu para Shinobi Dimulai dari Ryuchido Senin Hagoromo Kemudian masuk ke Jiraya, Minato, serta Naruto sendiri Menariknya senjutsu ini sepertinya tidak ada dari klan Otsusuki Bahkan Hagoromo awalnya takjub dengan kemampuan energi alam yang hanya ada di bumi Atau bahkan Ura Shiki yang terkejut jika seorang Shinobi punya kemampuan besar Seperti ini saat mengambilnya dari Mitsuki Nasib berbeda memang dialami Kashin Koji Dimana ia masuk dalam sagi mod sempurna Tapi Ishiki sedikit tahu tentang kemampuan Senin mod ini Dimana nasib Kashin Koji sendiri sekarang belum ada yang tahu Apakah katak tersebut membawanya ke seseorang yang bisa menyembuhkan tubuh tersebut Jadi sebenarnya di chapter tersebut saja sudah jelas Jika Kashin Koji ini masih hidup dan ia dibawa kabur Kataknya dengan Kuchisengu Jutsu Tapi dahulu cerita Shinobi memang sangat menarik plot twistnya Seseorang yang dikiranya sudah tidak ada saat dalam peristiwa tersentu Atau di momen pertempuran lain Tapi ia muncul kembali dan menjadi dalang terciptanya perang Shinobi Orang pertama adalah Obito Siapa sangka teman dari Kakashi ini hidup kembali dan menyamar sebagai seorang bernama Tobi Minato bahkan menyadari jika orang bertopeng ini adalah madara Karena ia mengetahui salingan tersebut Obito memang mengalami peristiwa yang membuat tubuhnya sebagian hancur Karena menyelamatkan Kakashi Dan jika dipikir mungkin tidak kalah parah dengan yang dialami Kashin Koji Dari pilar yang dilakukan di Shiki tersebut Namun Obito akhirnya menjadi orang yang membuat kekacauan besar dalam dunia Shinobi Ia menyebabkan perkinya Minato dan Kushina Melepaskan Kyuubi Atau bahkan mengendarikan Akatsuki dari dalam Di beberapa pertempuran pun Obito juga sangat luar biasa Gak kalah dengan aksi Kashin Koji sekarang ini Pertanyaannya Dengan cara apa Obito bisa menggunakan tubuhnya normal lagi? Ya Zetsu putih Lebih tepatnya malah dengan bantuan dari Sel Hashirama Tubuh dari Obito ditanamkan kedua hal itu Sehingga ia sendiri bisa menggunakan mokutan meski tidaklah sempurna Dan dirinya muncul kembali di perang Shinobi Adegan dimana ketika Obito menghadapi Kaguya disana terlihat jelas Tubuh sampingnya berwarna putih Karena itu efek dari Zetsu tersebut Kemudian orang kedua adalah Madara Nah Madara dahulu juga sudah banyak yang mengira dirinya tidak ada lagi Bahkan orang yang menyegelnya terakhir adalah Tobirama Senju Tetapi nih Bunciha memiliki cara untuk kabur dan memanipulasi hal itu Ya teknik Izanagi dan melawan takdir Tapi sebelumnya itu pertempurannya dengan Hashirama Madara sengaja mengambil DNA dari rival tersebut Lalu yang menggunakan Bunci di peti untuk mengelabuhi Tobirama dan dunia Shinobi Siapa sangka dengan sel DNA itu Madara bisa membangkitkan rinegan Bahkan tubuhnya merespon kemampuan dari Hashirama Dan orang yang membantu Obito selamat dari peristiwa tersebut adalah Madara ini sendiri Dan kita tahu Dalam perang Shinobi keempat Madara sendiri berperan sebagai sosok vilain terakhir Sebagai Shinobi yang sangat sulit dikalahkan karena bisa masuk ke Motrikudo Nah bakal menarik nih Jika kaburnya Kasin Koji beberapa waktu ini untuk menyembuhkan diri terlebih dahulu dengan Kuchose tersebut Karena saat terakhir pun tubuh Kasin Koji sudah tidak berasal lagi Dan ia mengatakan susah untuk bergerak Logikanya kalau Amado sekarang ini di Konoha Kemungkinan kecil jika Koji menyusul ke Konoha Dimana Ishiki berada disitu Dan akan berhadapan dengan Naruto dan Sasuke Jadi kemungkinan terbesarnya Kasin Koji tidaklah pergi ke Konoha untuk menyelamatkan diri Lalu dimana perginya Kasin Koji sekarang? Hmm Ada yang bisa mengasih jawaban lebih masuk akal dari pembahasan kita ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar oke? Nah itulah tadi pembahasan mengenai nasib Kasin Koji Setelah pertempuran melawan Ishiki Otsusuki Oh iya kita mau main-main juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami Namanya Daftar Review TV Shop Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang yang custom case HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama drtv.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa javri disini Dan kita sudah taruh link semuanya Di deskripsi video Daftar Review TV Oke kita lanjut pembahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like and subscribe Jika menurut kalian video kami bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye